Pegi Setiawan itu rock show kemana-mana Pegi ke TVA, TVB, TVC Nah ini pertanyaan besar bagi saya Ada apa? Baru kali ini saya lihat Ada putusan pra-peradilan Dan orang yang menang itu rock show kemana-mana Man kebuka nih, man rahasiamu man Ya, soal lato-lato ini Man, dia 12 juta untuk mainkan lato-lato Di bagian mana? Iramanya aja, mana yang enak di dia aja Dan itu bisa di buzzer kok Oke, biar Rahman dulu yang bicara sama Bu Ida Silahkan Jadi begini, siswa yang disampaikan sama Pak Rasman Kita boleh dong bebega pendapat hukum Karena kontrat tuh harus terjadi Dia menyerangnya sebuah persis Pegi Setiawan itu rock show kemana-mana Pegi ke TVA, TVB, TVC Nah ini pertanyaan besar bagi saya Ada apa? Baru kali ini saya lihat Ada putusan pra-peradilan Dan orang yang menang itu rock show kemana-mana Kalau memang ini Pure Untuk kepentingan pribadi Seorang Pegi Setiawan Cukuplah sampai disitu Kak Ini hadir Menghadiri Beberapa TV-TV Wawancara TV Salahkah itu? Tidak Tapi kita melihat Bahwa dugaan kami Dugaan saya Bahwa ini ada Dugaan yang memboncengi dan dipolitisasi Untuk mengganggu keberadaan petinggi poli Kok kayaknya saya hampir yakin Nah karena itu saya mulai mengamati Ada apa ini dengan seorang Pegi Setiawan Kenapa? Karena kalau saya secara jujur melihat Bahwa Ya Sangat tidak Sangat tidak Lugu menurut saya Sangat tidak polos menurut saya Seseorang itu Dengan bahasanya Tapi kalau dilihat dari fisiknya Saya ini Seorang Profesi advokat Seorang orang tua Punya ponaan Punya anak Saya juga dosen Dan pernah anggota DPRD Artinya Saya paham Melihat Menurut saya Kalau orang bertato Sampai beberapa biji tato-nya Menurut saya Itu ada yang menurut saya ya Pikiran saya ini Kok Bagi saya itu Kurang baik Kurang baik Nah Jadi kalau Kalau sekarang dimunculkan Citranya itu Sebagai orang yang Sangat Suci Sangat bersih Sangat tawadu Kok Kok Kayaknya saya kurang yakin Saya tidak menuduh Nah kemudian Ketika dialog Hari Suasa itu Di Salah satu TV Suasta Ketika diwawancarai oleh Hostnya Itu Saudara Peggy Mengakui Bahwa dia Salah satu pendukung Sepak bola Termasuk Nama orangnya Sayangnya saya tidak diberi kesempatan Untuk berdialog dengan beliau Karena Dilarang oleh Hostnya Saya paham Kalau Rasman yang bicara Nanti dianggap Menginterogasi Tapi di TV sebelah Di TV sebelah Itu alancara Dialog Nah Ada kesempatan Narasumber itu Dialog Nah saya sebenarnya Pingin gitu Pingin saya tanya Misalnya kenapa ada Tato Untuk apa Tato itu dibuat Kenapa dihapus Kemarin katanya Dibuat Tato 2015 Kenapa 2016 baru dihapus Benar-benar Tidak pencinta bola Benar-benar Tidak pendukung persija Boleh dong Kenapa diganti Nama jadi Robi Tahu gak dia Kalau bapaknya Kawin lagi Tahu gak dia Kalau misalnya Bapaknya Mau mengganti nama Akhir-akhir begitu Karena ini Memang bukan objek Bukan materi perkara Ya guys Jadi di video kali ini Rasman masih saja Menyinggung Pegi Setiawan Beliau mengomentari Terkait dengan Aktivitas yang dilakukan Oleh Pegi Setiawan Akhir-akhir ini Dia sering warawiri Ke stasiun televisi Dan juga podcast-podcast Beliau mencurigai Ada apa dengan Pegi Setiawan Kok sekarang menjadi Lebih eksis Daripada sebelumnya Selain itu Beliau juga menyinggung Masalah Tato Pegi Setiawan Kurang yakin bahwa Orang yang sebelumnya Memiliki Tato Lebih dari satu itu Bisa dikatakan Orang yang baik Bagaimana guys Menurut pendapat kalian Berikan komentar di bawah ini Tadarun Rasman 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 Man kebuka nih Man rahasiamu Man Ya Soal Lato-Lato ini Man Ya 12 juta Untuk mainkan Lato-Lato Kecil Aman Caca Orang cantik Begitu lo hargain 12 juta Setengah to Android Apa namanya Iphone aja Nggak kebeli Bro Yang bagus Yang bagus 21 juta Man 12 juta Setengah Bangun Kosin kebali Lato-Lato Bener-bener Biar dia enggak Nyampein ini Sama si Rasman Rasman Bilang Lato Lato-Latonya Hidum Maso Rasman Bulat Bulat Seperti Lato Lato Bila dipandang Tak ada duanya Lembek-lembek Rasanya Ya guys Disini Ibu Widyang Menyindir Rasman Yang akhir-akhir ini Selalu bermunculan Dan memberikan komentar Terkait Pegi Setiawan Dan juga Ibu Widya Rasman Yang akhir-akhir ini Selalu menyinggung Pegi Setiawan Dan Ibu Widya Sepertinya mengetahui Tentang rahasia Yang dimiliki oleh Rasman Bagaimana guys Menurut pendapat kalian Silahkan berikan komentar Di bawah ini Cium aku Cium kamu Langsung nyosor gitu Dimana Di dalam Di bagian mana Oke dia langsung Cium kamu intinya Selain itu guys Juga bermunculan Video podcast Antara Uyakuya Dan seorang netizen Beliau mengatakan Bahwa Netizen ini Pernah dapat Perlakuan yang kurang enak Dari Rasman Itu artinya Sebuah pelecehan Bukan sih guys Bagaimana menurut pendapat kalian Silahkan berikan komentar Di bawah ini Ini aktornya adalah Pak Budiana Gembung narkoba Tidak terbukti Dulu netizen bilang Ini cucu jenderal Tidak terbukti Dulu dia bilang Ada anak jenderal Tidak terbukti Anak bupati Tidak terbukti Terus apalagi Yang mau kita bilang Kedizen ini Gak ada ini Orang ini sesuai dengan Irama-iramanya aja Mana yang enak di dia aja Dan itu bisa Dibazar kok Oke Biar Rahman dulu yang bicara Sama Bu Hida Silahkan Jadi begini Sesuai yang disampaikan Sama Pak Rasman Kita boleh dong Bebeda pendapat hukum Karena kontrato harus terjadi Dia menyerangnya Sebuah peristiwa Jangan dibully ya Saya lihat Pak Tony juga Kemarin membully Di media Itu jangan Jangan menyerang pribadi Kita disini Berdebat hukum Sah saja Ya untuk menjadi Dengan perdebatan ini Kan menjadi terang-terang Dan tentang putusan Perapit ini Disitu tidak dibahas Untuk Kasus Pegi Setiawan Apakah dia Pegi Setiawan Apakah dia pelaku Tidak Yang dibahas disitu Adalah Tentang Tahapan penangkapan Nah boleh dong Dia Di Sprintik baru Banyak kejadian Seperti yang Yang sudah Lanya 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 Siapa lagi bang Yang itu Sedangkan Ini Yang menindak Yang itu Yang Satya Nopanto juga Terus banyak loh Tiga kali menang Tapi dia Janganlah Begitu menang Kalian Eforia Menghina Institusi Menghina Orang yang kontra Boleh dong Jadi jangan Satu lagi Saya minta juga Kepada Ibu Pitri Tolong Jaga Etikanya Kita tidak boleh Merendah-rendahkan Orang Dan membuat Sayembara Siapa sih kamu Mentang-mentang Kamu dengan Hotman Paris Jangan Melakukan Sayembara Sayembara Untuk penangkapan Si Widya Dan ingat juga Widya Jika kamu Benar Punya bukti Jangan berkuar-kuar Di media Bawa Bawa Bukti Bawa ke kita Bawa ke kita Ya boleh Atau Kita bedah Bersama Atau Buat LP Kalau memang Kamu punya Dasar hukum Kita Ayo Kita mencari Kebenaran Dan keadilan ini Dengan Wajar Jangan saling kita Perang Dan kebing-kebingan Iya guys Disini Rasman Beserta rekannya Yang juga Pengacara Menyampaikan Bahwa Beliau menyampaikan Bahwa Pro dan kontra Dalam pekaran hukum Itu hal yang Biasa saja Terjadi Tidak seharusnya Netizen Ataupun warganet Menyerang Ataupun menghina Pribadi Seseorang Dan disini Beliau juga Meninggung Ibu Widya Dan menyampaikan Jika benar Ibu Widya Memiliki bukti Yang valid Silahkan Bawa bukti Dan juga Laporkan Seperti itu Berapa informasi Terkait Rasman Yang masih saja Ingin Mentersangkakan Peggy Setiawan Guys Bagaimana menurut pendapat kalian Silahkan berikan komentar Di bawah ini Kami dari Youtube Niala TV Mengucapkan Terima kasih Dan sampai jumpa